selamat menikmati untuk terus mendukung berkembangnya channel ini oke nah ini uji kelayakan pesanan dari mana lagi nih bang oke pesanan dari kali ini untuk thumbnail saya buatin thumbnail pesanan dari Polo Warjo ini saya buatin ini contoh roket nanti terus saya simulasikan cara penggunaannya dan saat posisi roketnya seperti apa oke seperti itu ya ini kita thumbnailnya foto thumbnail dulu guys pakai roket jelek ya emang jelek oke tunggu bentar nanti silahkan di skip gak apa-apa ini saya akan foto thumbnail dulu oke oke ya foto thumbnail thumbnailnya gini aja aduh agak pung ish ish oke thumbnailnya gini saya agak tegak mohon maaf nih karena lagi sakit guys oke lanjut ini thumbnail dulu dia ini kita lanjutkan mohon maaf ini kirim ke Polo Warjo ini paket peluncur dengan free satu nozzle ini nanti saya akan saya uji coba dengan ini satu roket ini ini roket saya property shotting dan ini satu botol sprit atau bisa ini untuk sprit coca cola sama karena ujungnya sama ini ya ini ujungnya sama yang didapet satu ini paket nozzle nozzle premium guys sekali lagi saya sempitkan nozzle nya ini di dalamnya ini nanti jangan sampai hilang ya ini saya kasih ada sil silikon ini untuk apa itu penyumbat agar air tidak bocor saat diisi air dan diisi tekanan tinggi oke ini ya ini cocok compatible untuk tutup botol pad oke nah ini paket coca cola seperti ini eh sprit seperti ini kalau pakai coca cola seperti ini oke nah hingga plug and play alah plug and play ini botol tutup botol compatible nah terus kalau teman-teman beli nozzle dimanapun ini produk kami udah bagus kualitasnya gini sekaligus cara masangnya ini ditarik ke belakang ayo belakang masuk kalau misalkan nanti agak susah karena ini nozzle baru berarti perlu agak dipaksa oke bunyi klak gitu ya ini terkunci dan tidak bisa dilepas lagi dan ini tidak saya lem nanti kalau pengen ngelem tambahin lem silahkan dilem ini untuk mengarahkan nanti biar ini bisa lurus dengan besi pelurusnya saat peluncurkan pastikan lurus dulu baru diluncurkan oke seperti itu ya ini ngajar tidak saya lem ujungnya oke terus ini saat dilepas kopler ini tarik ke belakang klak ini ini nozzle yang bagus ini mesti langsung meluncur ini nah terlepas ada dikit lontaran ini nah terlontar seperti itu itu nozzle yang bagus kalau nozzle yang mohon maaf produk kami sebelum-sebelumnya dan beli di pasaran itu biasanya kantel kandel itu tetap berada di sini dan itu susah saat terjadi tekanan biasanya ada sedikit hembatan seperti itu oke gitu nah ini terdiri dari nozzle satu tadi nozzle premium terus ini peluncurnya seperti ini ini bagian ini T ini ini untuk mengukur sudut ini bisa didorong ke depan nah ini lihat sudutnya berubah ini segini terus diubah lagi bisa berubah ini untuk mengubah sudut seperti ini ya ini nanti kalau misalkan terjadi aus tinggal diganti pralonnya saja ya ini ini beberapa kemarin nyatakan ini udah aus bang udah beberapa tahun digunakan untuk latihan ini cara merbaikinya gimana ini pralonnya disini ini bisa diganti oke ini tidak saya lem yang saya lem di bagian dudukannya saja oke terus ini terjadi dari pressure guard juga premium ini dengan ini apa ini kuningan insyaallah ini tahan dan tidak berkarat oke tidak berkarat ini apa karat kuningan ini mungkin tidak apa ini ini stop sepeda biasa kompatibel ini ini cara nanti cara pemasangan ini saat packing biasanya saya lepas ini tinggal ditekan bagian birunya ini ditarik ke belakang terus selangnya ini ditarik dilepas itu bisa seperti itu jadi nanti saat misalkan latihan jauh dari sekolah ataupun jauh dari rumah itu ini bisa dibongkar pasang ini seperti saat nanti di packing ya nanti bentuk packing yang kayak apa itu saat bongkar pasang teman-teman bisa masukkan ke tas dan bisa kompetibel untuk latihan dimanapun bisa hemat tempat juga jadi tidak ini tidak patent ini semuanya bisa bongkar pasang sehingga karena ini kami buat ini latar belakangnya di sepanjang sendiri kami untuk cari lapangan latihan itu jauh sekali dari sekolah maupun dari rumah akhirnya kami ciptakan ini portable dan bisa bongkar pasang oke seperti itu ini lanjut uji coba langsung uji kelayaknya seperti apa yang pertama menggunakan botol coca-cola coca-cola ya ini nozzle saya pastikan bisa dipakai dan ini nanti sistem tidak terjadi kebocoran oke sistem tidak bocor nah gini sekali lagi masanya ini ditekan ditarik ke belakang ini bagian ini tarik ke belakang terus ini nozzle didorong dorong lagi ke depan klok nah kayak gitu ya terus pressure guard kita tambahkan pompa untuk jarak jauh untuk lomba jarak jauh ini nanti silahkan apa ini teman-teman beli pompa ini yang agak bagus oke ya terus ini sekaligus saya kasih free ini saya kasih free nanti timeline-nya ganti saya ganti free saya ganti free ini gini aja kasih free free oke free nah ini ini aja ya kita kasih free sample sayap S-mull oke ini 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 saya pompakan ini mohon maaf saya tidak sambil ngangkat tidak kuat ini karena baru proses pemulihan ini saya posisi mempah ini ya ini cuman sebenarnya ingin saya tampil angka gini untuk menunjukkan tekanan tambahnya ini naik oke coba saya usahakan semoga kuat aduh oke darah masuk guys darah masuk ini ada tekanan darah masuk aduh bentar ya aku gak kuat mohon maaf harus dua tangan karena posisi masih sakit guys udah udah ini posisi pompa gini ini pompa ini tekanan masuk ini saya lepas dropnya oke ya ini 20 PSI guys hasilkan ini tidak terjadi kebocoran nah terus ini ini pastikan sebelum meluncur nanti ini besi pelurus ini lurus ya pastikan ini besi pelurus lurus ini standar kalau kami buat lurus akutnya nanti pas packing dan di ekspedisi terjadi apa ini kelak-kelak nanti diluruskan belum meluncurkan pastikan roket dengan besi pelurus lurus dan luruskan dengan target oke ini saya luncurkan ini saya meluncurkan saya saat melepas di nozzle tarik belakang saja oke 3 2 1 siap meluncur ke Purworojo 1 2 3 layak packing oke ini tadi lewat 1 saya pemasangan sayap ini saat meluncurkan jadi sayap jangan masuk diantara 2 besi ini nah ini jadi jangan sampai seperti ini jangan sampai masuk sini karena depan saya kasih besi jadi sayap ini 2 sayap ini di atas masuk ke tataan besinya oke gitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.